Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sini Oke, oke Hah, mau beli sayur apa? Segala ada, komplit Ada kangkung, ada wotol, salada, pecah, tomah, cabai, tarasi Pokoknya komplit segala ada Oh, bagus Apa ada dongkrak mobil? Hah? Dongkrak mobil? Mana itu orang srebor? Ya, apa srebor? Jangan main-main Pakai otak itu WT tukang sayur Masa mau beli dongkrak mobil sama tukang sayur, Syakiro? Loh, situ bilang katanya komplit Segala ada Komplit itu sayuran, Toro Di mana ada tukang sayur jualan dongkrak mobil sekarang? Sebodoh Pokoknya saya perlu dongkrak mobil kok Cari-cari di toko owner deal tidak ada Oh, Sarah Beli dongkrak mobil sama jangan di toko owner deal itu Habis di mana? Di tukang pijit Ya, di tukang pecit Situ tukang sayur srebor ya Apa srebor? Jangan menghina ya Hah? Beli dongkrak mobil di tukang pecit Srebor Mana? Olah srebor Cari dongkrak mobil di tukang sayur Di mana di tukang sayur bawa-bawa dongkrak mobil segala srebor? Si itu yang srebor Oh, jadi oi srebor Mana srebor Jadi seri itu sama-sama hebat Ya, hidup srebor Hero Kulup lawak di kebayan Dengan bangga mempersembahkan produksi terbaru Cinta dalam karung Sebuah kisah cinta yang tidak tunggu ujung bangkal Kisah cinta yang romantis Dinamis Optimis Dan ciamis Itu oleh bintang-bintang di langit Aung Kusman Sebagai Tuan Charles Ujar Sebagai Jongos Wawa Sofyan Sebagai Mas Sastro Suryana Fata Sebagai tukang sayur Kang Ibi Sebagai Kang Maman Dan bintang tamu Juara Bob Singer tahun 1989 sebelum masehi Yanti Arifin Cinta dalam karung Cinta dalam karung Cinta dalam karung Lin Lin Ya, Papi Ah Begitu asik ya belajar Sampai Papi lihat dari tadi Ya tidak keluar-keluar kamar Ya, Papi Dari tadi Linje belajar terus Ya, ya, ya Bagus Huts, Linje Papi senang sekali Memang Sebagai seorang pelajar Buat bekal di hari depan Dia mesti banyak menuntut ilmu gaib Bukan ilmu gaib, Papi Ilmu pengetahuan Ya, betul itu Ilmu pengetahuan Besok Linje ujian sejarah, Papi Makanya Sekarang Linje lagi menghapas sejarah Ya, ya, ya Bagus Huts 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 Sekalis Memang pelajaran sejarah itu sangat penting Terutama sejarah pewayangan Dalam ujian Ya musti hafal Siapa itu Prabu Semiaji Bima Nakula Sadewa And Karel Dorman Tapi Ya sudah Buat siapa itu surat Buat siapa itu surat Buat Kenapa ragu-ragu Buat Buat kawan, Pak Jangan bohong Ingat Linje Papi ini Papi ini bukan anak kecil Ya, 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 ya Jadi Lupa sama peribahasa Sepandai-pandainya Tupai menyanyi Melompat, Pak Diam, say Papi sudah tua Dalam hidup sudah banyak Makan asam Garam Inggris Linje Linje Alte Sumar Jangan omong Terus terang Sama siapa Yang berpacaran Linje Ayo omong Sama siapa Ayo Linje Sama siapa Kau pacaran Sama 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 Pelawak Hah Sama Biawak Kau mau bikin Geger dunia Tuan Charles Yang terhormat Punya menantu Biawak Bukan Biawak, Pak Pelawak Ya, ya, ya Pelawak Dan siapa Dia punya nama Eh Kang Maman Ya, ya Putu Dan sekarang Apa Ya sudah Baca sejarah Sejarah Kang Maman Keline maker, seh Bukan sejarah Si Maman Iktanya apa Ya sudah Baca sejarah dunia Buat ujian Oh Iya Mau, Pak Linje Linje Hmm Ya, Papi Sudahlah Ya berhenti dulu Main cinta Ya belajar saja Yang betul Biar jadi Orang pinter Dan di kemudian hari Ya bisa mengangkat Suderajat, Papi Bukan Mengangkat sebuah jatah Mengangkat Derajat Diam, seh Jangan bantah Orang tua Linje Soal Main cinta Itu gampang Lelaki Tidak usah Dicari Pribahasa bilang Takkan lari gunung Bromo Takkan lari gunung Dikejar, Pak Jangan bantah Orang tua Linje Ya mesti belajar Yang benar Dan Ya mesti lulus SMA Dan toh Kalau sudah lulus SMA Ya bisa teruskan sekolah Ke STM Biar nanti Ya jadi sarjana hukum Dan Papi mau Ya jadi sarjana hukum Wanita pertama Yang akhli dalam bidang hukum Karma Tapi Papi Dan kalau Ya tidak senarjana Di sarjana hukum Linje Ya bisa saja Meneruskan sekolah Ke fakultas Pertanakan Gigi Atau Ya Terserah Ya mau jadi apa nanti Papi tidak larang Linje Pap Ingin jadi tentara Ya ya Kenapa tidak Biar Ya perempuan Bisa saja Jadi tentara Eh toh Ini zaman kemajuan Kaum wanita Di zaman ini Menuntut kirakan Eman Superman Eman Superman Diam seh Jangan bantah Eman Sipasi Apa Eman Superman Tidak ada beda Entok dua-duanya Sama Eman Ya ngerti Ya Papi Nah Sekarang pergi belajar lagi Apakah itu Belajaran sejarah Eropa Sejarah Inggris Sejarah Belana Jerman Dan juga Sejarah Kutub Utara Sejarah Kutub Utara Tidak akan ditanyakan Dalam ujian Pak Ah Lince Kalau tidak ditanyakan Di kertas ujian nanti Ya kan bisa bikin Pertanyaan sendiri Tentang sejarah Kutub Utara Toh Sudahlah Lince Pokoknya Ya pelajari Semua sejarah Negara-negara Eropa Dari mulai Belanda Sampai ke Filipina Filipina bukan Negara Eropa Pap Ya 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 Papi tahu Filipina termasuk Negara Afrika Asia Iya Pap Ya 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 Kalau Ya Ma Termasuk Asia Juga boleh Papi tidak akan Larang Yang penting Sekarang Ya pergi Belajar lagi And Reja Buang itu Surat buat Lelaki Ya Papi Belajar baik-baik Ya Sat Tidak Papi Yah Pergilah masuk lagi Kamar belajar Ya Pipah Eh lupa Ya Papi Selalu Seh Punya anak perempuan Satu-satunya Memang susah Anak perempuan Memang susah Diatur Selalu bawa Maunya sendiri Tapi biarlah Sebagai seorang Bapak Eh cuma berdoa Mudah-mudahan Dia sebagai Anak perempuan Tidak berubah Jadi anak Laki-laki Ujang Ujang Ah kemana Ini jongos Ujang Ya Ada apa Tuhan Rengsek Ya Ik panggil-panggil Kenapa Ya tidak Menyak Maaf Tuhan Saya baru datang Dari pasar Tuhan Kan saya disuruh Ke pasar Sama Tuhan Ah ya 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 Ik berhidun Saya Ik lupa Hari ini Hari ini nyonya Tidak ada di rumah Betul Bagus Dan ik mau Masak sendiri Bikin saya Sup pakai Ikan makaroni Ya Tuhan Ya 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 And Tadi ik suruh Ya ke pasar Beli makaroni And Apa ya sudah Beli Sudah Tuhan Bagus Nah Ini Tuhan Hah Jangan main-main Buat apa Ya bawa Mahoni Kan Kata Tuhan Tadi Saya disuruh Beli Mahoni Berengsek Dasar Jongos Bodoh Oh maaf Tuhan Oh Filen Disuruh beli Makaroni Malah beli Mahoni Di dunia ini Tidak ada orang Yang bikin sayur Sup pakai Mahoni Maaf Tuhan Saya tidak tahu Tuhan Masa Saya sampai Tidak tahu Itu Makaroni Makaroni Itu ujang Bentuknya Bulat panjang Seperti Mie Tapi sedikit Lebih besar Dan di tengahnya Ada lubang Buat dia Bernafas Ya Tuhan Saya tidak tahu Kalau memang Tidak tahu Kenapa Tidak tanya dulu Sama X Ah Pimpong Film Pimpong Hack Limon Water Ya Obya Ya Tuhan Dan ujang Coba Ya pikir Sup ikan Dicampur Pakai Mahoni Ya Bayangkan Kalau X Mesti pakai Makan Sup Begitu Macem Bagaimana Penderitaan Baik lahir Maupun Batin Ya Tuhan Dasar Congos Brengsek Fela Ik sudah Bayangkan Ujang Ik mau makan Sama sayur Sok Pakai Makaroni Dan buat Cuci mulut Ik mau bikin Kue Serababi Oh bukan Serababi Tuhan Serabi Diam Saya Jangan Saya tahu Kalau begini Bisa gagal Ik mau Masak Sendiri Yang Masakan Ada Non Lince Tuhan Tidak Bisa Si Lince Tidak Boleh Diganggu Dia Lagi Sibuk Belajar Biar Dia Lulus SMA Ya Tuhan Saya Juga Ikut Berdoa Buat Non Lince Benar Ya ikut Berdoa Tapi Kita Kembali Ke Soal Mahoni Ya Tuhan Moga Moga Saja Mahoni Lulus SMA Apa Ya Bilam Maksud Maksud Ano Maksud Saya Moga Moga Non Lince Bisa Jadi Mahoni Ya Waduh Maksud Saya Non Lince Lince Mahoni Jadi Moga Moga Berengsak Berengsak Berfilm Jangan Main Main Ujang Nanti Ik Bisa Pecat Jai Tahu Ya Maaf Tuhan Dan Mau Tidak Mau Sekarang Jai Mesti Kembali Ke Pasar Ya Baik Beli Mahoni Lagi Tuhan Ya Ya Jangan Kepalang Beli Lagi Itu Mahoni Sekalian Satu Karung Dan Jai Makan Semua Biar Jai Puas Dan Mantus Lengsak Jai Sekali Lat Marse Sudahlah Tidak Usah Piki Pasar Sekarang Jai Cegat Saja Tukang Sayu Di Depan Rumah Beli Makaruni Dan Ikan Laut Jangan Susah Punya Tuan Lewel Salah Sedikit Saja Marah Marah Payah Sayu Sayunya Sayu Kebetulan Ada Tukang Sayur Lewat Sayu Hei Tukang Sayur Sini Hai Ya Mau Sayur Iya Sini Kok Hai Oi 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 Coba Lihat Ada Apa Saja Kok Oh Kompli Di Oe Mas Segala Juga Ada Ada Sayur Ada Ikang Ada Daging Ada Apel Kok Oh Ada Ini Apa Wah Bukan Apel Itu Kentang Oh Sama Saja Ato Apa Sama Kentang Masih Soda Oh Bisa Saja Ato Ini Kentangnya Juga Kentang Bayi Kentang Bijaksana Disebut Apa Juga Tidak Marah Ato Kalau Sayurnya Ada Apa Saja Kok Oh Banyak Ada Kangku Ada Salara Ada Bunum Kok Ini Jengkok Ini Kuping Gajah Kuping Gajah Itu Bukan Sayuran Kok Oh Masa Bodoh Pokoknya Kumpri Hah Situ Mau cari Apa Mana Orangnya Tidak Puguh Ditanya Cari Apa Balik Tanya Lagi Mau Cari Apa Wah Jadi Binguk Mau Cari Cari Itu Aduh Lupa Lagi Iya Sahroni Masa Tukang Sayur Tidak Tahu Sahroni Oh Sahroni Aduh Bukan Tau Lagi Si Sahroni Tetangga Tukang Kayu Mau Apa Tanya Tanya Si Sahroni Mau Dibikin Sayur Sop Hah Mau Dibikin Sayur Sop Jangan Main Kira Kira Si Si Sahroni Tidak Orang Masa Mau Dibikin Sayur Sop Betul Kok Sumpah Oh Tidak Bisa Tidak Bisa Kalau Mana Nek Si Sahroni Mau Dibikin Sayur Oi Jangan Dibawa Bawa Oi Tidak Mau Ikut Campur Itu Urusan Dengan Polisi Atau Ya Ya Ini Apa Ada Apa Seh Kenapa Ini Beli Sayur Saja Mesti Urusan Polisi Segala Ini Tuan Saya Kesel Dia Tidak Percaya Sama Mau Beli Sahroni Sahroni Dasar Ye Memang Orang Podoh Ik Bilang Dari Tadi Makaroni Bukan Sahroni Oh Makaroni Yang Suka Dibikin Sayur Nah Itu Dia Betul Sekali Apa Apa Ada Oh Beren Kalau Sarroni Tidak Ada Sayang Sekali Ik Butuh Makaroni Buat Bikin Sayur Sob Ya Ya Apa Ada Ikan Kalau Ikan Banyak Mau Ikan Apa Ini Ikan Gurame Ini Ikan Emat Ini Ikan Mujay Tuan Perlu Ikan Apa Apa Ada Ikan Hiu Ikan Hiu Jangan Main Main Pakai Pikiran Kalau Mere Mau Beli Sayur Atau Mau Mengajak Berkerai Sama O Kenapa Jadi Marah Kenapa Bukan Ye Mere Mere Kalau Ngomong Kira Kira Dimana Ada Tukang Sayur Bawa Ikan Hiu Bawa Ikan Hiu Jual Sayurnya Juga Mesti Pakai Mobil Dere Atau Tau Betul Memang Ik Mau Bikin Sayur Pakai Daging Ikan Hiu Maaf Salah Tuan Masa Bikin Sayur Pakai Ikan Biasanya Juga Kalau Sayur Pakai Daging Tuan Betul Itu Baru Benar Kalau Mau Pakai Ini Bawa Daging Bagus Masih Baru Daging Apa Itu Apa Daging Sapi Oh Bukan Bukan Daging Sapi Daging Badak Daging Badak Jangan Main Main Masa Sayur Pakai Daging Badak Segala Oh Bisa Tidak Main Bisa Kalau Ada Yang Tanya Bilang Saja Ini Daging Sapi Mana Bisa Daging Badak Disebut Daging Sapi Kok 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 Bisa Ini Daging Badak Biasana Dibilangin Daging Sapi Juga Tidak Mau Marah Tidak Akan Protes Dagingnya Sabah Datuk Harus Tidak Itu ikan Apa Hanya Yang Ini Yang N� Bukan Ikan Ini Masa Batu Wai Atu Oh Bukan Sepatu Seh Itu Ikannya Yang Taruh Di Bawah Oh Ini Oh Ikan Tongkol Boleh Juga Sayur Suk Pakai Ikan Tongkol Berapa itu ikan tongkol harganya sekilo Oh ini dijual tidak di kilo Ini dijualnya di meter Satu meter harganya sepuluh ribu Di meter Kek baru dengar ada ikan dijual pakai meter Coba yang itu berapa dia punya harga Yang ini Ini panjangnya kira-kira dua puluh lima sentimeter Jadi seberapa meter Harganya dua ribu lima ratus rupiah Mudah Ya 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 Ik beli satu seh Bukan satu seh, satu ekor Ya ya Ik beli satu ekor Lekor seh Ik bikin sayur sop pakai ikan tongkol Buka main Aroh, aroh Ikan tongkol mah jangan dibikin sayur tuang Jangan dibikin sop Kalau mau enak Ikan tongkol mah dibikin manisah Ya? Ikan tongkol dibikin manisan Ik baru dengar Dan apa itu enak? Oh tidak Boro-boro enak Dimakan mah Kepengen muntah Sudahlah Ik beli ini ikan tongkol satu Dua ribu lima ratus rupiah Dan sebagai uang muka Ik kasih dulu sekarang lima ratus rupiah Sisanya nanti dicicil Hah? Masa beri ikan tongkol bayangnya dicicil? Jangan sekarang ini bisa dicicil? Apalagi ini ikan begini yang murah toh Aroh, aroh Kalau ia tidak percaya Ikan bisa saja bikin kwitansi di atas sehol di depan otani Sudah, berikan saja kok Wei kasih Sewaktu-waktu Wei bisa tagih Bayaran cicilan ikan tongkol ini Hah? Ya, ya, ya Jangan khawatir Ik pasti bayar itu cicilan Ikan bisa datang setiap waktu Dan tagih uang itu sama ik Permisi Permisi, Tuan Yah Ada apa? Maaf, Tuan Saya mengganggu sebentar Tidak lama Cuma satu dua menit saja Ini penting sekali, Tuan Ya, ya Ada perlu apa? Lah begini, Tuan ya Perkenalkan nama saya Sastro Saya dari perusahaan asuransi mulut Merah Delima Satu-satunya perusahaan asuransi Yang bergerak dalam mulut Dalam bidang kesejahteraan mulut Kami mengajak siapa saja yang mau mengasuransikan mulutnya masing-masing Memasuki asuransi mulut Berarti hari depan mulut kita akan terjamin Asuransi ini Hanya bagi mereka yang punya mulut Saya mengajak Mari mulut kita dimasukkan asuransi Mereka kalau saya mau Ya Apa srebor? Habis Begitu datang Tidak punggung-punggung Mereka bikin bingung orang Apa itu mulut pakai dimasukkan garasi, tolong? Bukan garasi Asuransi Ah nanti dulu toh Eh jadi bingung NJ ini dari perusahaan asuransi ya? Betul Tuan Saya datang ke sini untuk urusan asuransi mulut Kalau OE urusan ikan tongko Asuransi mulut itu penting Tuan OE sama ikan tongko juga penting Ato Ya ya nanti dulu Omong satu-satu dong Eh terus Maksud J bagaimana? Haa Maksudnya begini Ah bukan J Soal J Eh sudah tahu Maksud ikan tongko ini urusan asuransi Oh iya ya Begini Tuan Dimana-mana juga Semua orang punya mulut Saya kira itu semua sudah tahu kan? Oh jelas Ato Kalau orang tidak ada mulut mah Melihatnya juga Weh mah pengen ketawa Diam Itu jangan ikut tempur dulu Saya lagi ngomong sama Tuan Winoto Bukan Winoto seh Jelas Ya 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 Tuan Nah Tuan punya mulut Saya punya mulut Pak Ngan Demin ini juga punya mulut Oh bukan Ngan Demin Saya mah Ujang Nah iya Pak Ujang punya mulut Juga ngkotongkol ini Oh Apa ngkotongkol? Ngkohol yang doro Iya ya 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 Dan terus bagaimana? Nah mulut kita itu Bekernyanya sangat capek Coba pikir Kita makan pakai mulut Minum pakai mulut Nyanyi pakai mulut Malah sepak bola juga pakai Muk 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 Pakih Tuan Ya 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 Dan terus? Karena terlalu banyak dipakai Mulut kita bisa rusak Malah siapa tahu mulut kita bisa hancur Karena terlalu banyak ngomong Waduh Terus bagaimana nih? Diam Diam Mari diam Jangan turut campur Uruskan orang tua Karena itu Saya ajak Tuan dan Bapak-Bapak ini Untuk mengasuransikan mulutnya masing-masing Karena kalau Bapak masuk asuransi mulut Mulut Bapak akan kami jamin Keselamat Karena kalau sewaktu-waktu mulut rusak Tidak usah khawatir Mulut Bapak-Bapak akan kami ganti Dikanti Woi baru dengar Masa ada mulut bisa diganti Memang betul diganti Bapak boleh memilih Apa mau diganti dengan mulut buaya Mulut cingan Atau mulut bebek Itu tergantung dari besarnya uang setoran pada kami Waduh Ini benar-benar asuransi hebat Oh bukan hebat lagi Ini menjelas salemok asuransi Nah Lalu kita tahu Di kota-kota suka ada berita penodongan Perampokan atau penjambertan Lalu siapa tahu Di jalan yang sepi Bapak lagi Bersedia mengganti Mengganti? Apa mengganti mulut? Masa ada mulut bisa diganti? Betul Kalau engkau tahu engkau Apa engkau tahu engkau? Oh ya Maksud saya kalau engkau oleh yang ini Sudah masuk asuransi Lalu satu waktu Mengalami kecelakaan mulut Atau mulutnya rusak Perusahaan asuransi kami Siap mengganti mulut engkau Situ tinggal pilih Apa mau diganti dengan mulut buaya Mulut singa Atau mulut bebek Tergantung dari jumlah uang setorannya Lalu begitu Sekarang baru jelas Bagus Jadi engkau sudah jelas Soal asuransi mulut ini ya Bukan soal asuransi mulut Maksud saya Sekarang mal jelas Manete benar orang sarebo Itu jangan main-main Saya ini dari kantor Asuransi tahu Oh jangan sombong Weh ini tukang sayu tahu Urusan weh urusan penting Soal ikan tongkol Ikan tongkol Ikan tongkol Mulut itu lebih penting dari ikan tongkol Oh tidak bisa Ikan tongkol maaf bisa digoreng Apa mana bisa digoreng murut Ya 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 Kenapa ye berdua ini jadi terus bikin rame seh Sudahlah Jangan ribut-ribut perang mulut Ignanti bisa panggil hansip Atau hanya keamanan kampung Betul Biar semuanya masuk Nasuransi Oh tidak Semuanya pasti beli ikan tongkol Sudah Dan pergi dua-duanya Pergi Anu eh Tuhan Anu eh Pergi Ya 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 Tuhan ya Tuhan Rekseksek 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 Terima kasih telah menonton! 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 cicak ah belum iya jangan pahit aduh Linjo ya ini meja ya Iya kenapa gitu Linjo pernah makan meja sekarang tapi kemana tidur Iya siap jangan keras-keras nanti papi bangun kalau papi bangun nanti kita tidak boleh ngobrol bebas-bebas doan-doan begini Oh iya lupa maaf Om eh Linjo bilang sudah jangan ribut nanti papi bangun nah kan Linjo bilang juga jangan ribut jadi bangun tuh papinya Iya ya terus bagaimana ya Oh nggak tahu ah Linjo baru tahu di dunia ini ada pacar yang blow on begini kesel Linjo jadi kesel kesel sekali ya ya enggak ada apa ini ribut-ribut sah Hai om ada apa ribut-ribut itu om Linjo mau makan cicak Tidak ada apa-apa Pak Anjay kenapa Linjo menghapap pelajaran sejarah sampai mesti berteriak kesel-kesel segala itu Pak Linjo lagi menghapap sejarah Jerman terus terus Linjo jadi ikut kesel sama Hitler Oh ya 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 Tidak boleh begitu Linjo kalau belajar sejarah dia tidak boleh pakai emosi Hai kenapa ya mesti ikut kesel sama Hitler kalau menurut sejarah siapa tahu hitam itu orang baik atau Iya betul Om dan kalau menurut sejarah jam segini biasanya Hitler suka tidur ya Om ya itu boleh jadi L ya ini bagaimana Linjo dari tadi kenapa ya punya kawan ini tidak dikasih minum Oh iya linci lupa pap ya pengen minum apa kopi tubruk teh tubruk orangnya Chris apa orangnya tubruk eh itu kopi sejarah ya 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 enjay jangan bengong lice Hai cepet kopi di tubruk seh iya Pak linjo lupa linjo linjo memang dia betul-betul anak banyak Iya um sudah lama kenal dengan linjo bagaimana kamu ini sah kan dia sudah tahu ek ini bapaknya silincil Oh iya lupa om saya orangnya pelupa om Oh ya ah tidak baik tidak baik masih umur muda sudah jadi orang pelupa Iya um jangan jadi orang gampang lupa anak muda musti panjang ingetan otak mustilah banyak berolahraga biar jadi anak muda yang sehat baik jasmani maupun tubuh yang sehat teletak hmm teletak apa ya teletak Oh iya um pokoknya anak muda musti kuat badan dan cerdas pikiran eh ya mesti tahu ya jadilah anak muda seperti itu justru apa siapa namanya seperti juara kelas berat dunia contoh itu Muhammad Ali baca buku riwayat hit kehidupannya Iya sudah um kalau saya baca dalam bukunya eh jam segini biasanya Muhammad Ali sudah tidur umbah ya itu boleh jadi yang penting jadilah ya seperti Muhammad Ali belajar yang baik pikirkan saja sekolah jangan mempikirkan macem-macem apalagi ikut-ikutan pikirkan politik dunia tidak usah tak ada gunanya cuma bikin hati jadi kesel saja betul um saya juga kesel dikacau begini Om itu dan juga Arab lawan Swiss loh lawan Israel um ya ya lawan Israel juga boleh kalau memang Arabnya berani eh tidak larang Oh iya um eh memang susah betul um susah kalau begini kalau terus-terusan begini Israel bisa pulang ya ya itu boleh jadi Israel bisa saja pulang ke Palestina toh Oh payah Israelnya tidak mengerti persis persis memang politik dunia tidak bisa dimengerti lihat saja itu Inggris dan Argentina seperti anak kecil mereka berperang cuma gara-gara memperbutkan kepulauan Marcona Oh ya 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 hmm coba ya pikir kenapa itu Argentina bisa sampai berperang melawan Inggris ya mungkin Argentina kesel um kalau Inggris ngejak ngobrol terus persis persis ya memang cerdas memang Argentina terlalu banyak ngobrol dengan Inggris terlalu banyak berunding Oh Allah eh n mustinya negara lain jangan ikut campur biarkan saja Inggris berdua dengan Argentina Oh iya um persis memang seharusnya Inggris dibiarkan berdua dengan silingkir ya dengan silingkir ini bukan itu dengan Argentina Om aduh silingkir disuruh bikin kopi tubruk saja kenapa ia begitu lama liceh gitu Pak nunggu airnya matang dulu ya 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 enak ini dia ada kue kesenangan ik kue serababi and Hai ayo ya kembali lagi ke kamar belajar hafalkan terus itu pelajaran sejarah ya papi memang kasihan melinjau um bukan Argentina Oh iya um eh begitu kasihan seh betul tidak ada jalan lain kalau menurut saya satu-satunya jalan mesti dihantam siapa Argentina bukan ini um kue serabit Oh ya ya silahkan jangan malu-malu seh terima kasih um and itu kue enak toh betul ini bikinan Argentina Oh Oh Argentina bukan ini asli bikinan ik sendiri Oh Oh eh 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 Mari kita teruskan omong-omong tentang situasi dunia Oh iya um nah ini jadi mesti tahu dalam perang Inggris Argentina itu pasukan Inggris jumlahnya begitu banyak tapi kalau menurut saya malah mesti ditambah um ya jadi mesti ditambah lagi itu pasukan Inggris bukan um apa yang mesti ditambah nama itu pasukan Argentina bukan ini um kue serabi Oh ya ya silahkan ditambah ambil lagi jangan malu-malu memang ini kue serabi luar biasa enak teseh ya ini serabi buatan Argentina ya Om ah bagaimana ya ini ik sudah bilang ini kue asli bikinan ik sendiri Oh iya um ya 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 sungguh ik puji betul-betul itu pemimpin Argentina betul-betul orang kuat ya betul Om pemimpin Argentina itu betul-betul orang kuat kalau sudah ngobrol tidak mau berhenti ya Om kita wah ya ya emang begitulah seharusnya seorang pemimpin Iya maaf um ya ada apa Anu Om boleh saya permisi mau ikut ikut ke Argentina Oh boleh orang-orang linja-linja ya tapi ini punya kawan mau ikut ke belakang ke kamar kecil ya tolong antar dia ya pap permisi Om ya 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 eh kamu man kesini bukan kesitu itu bukan kamar kecil kandang anjing ya hai ya terserah kalau memang dia mau masuk ke kanan anjing silahkan ik tidak larang ayo kesini jalannya iya anak zaman sekarang pergi ke WC saja mesti berganingan tangan apa tidak bisa mereka berganingan kaki zaman betul-betul sudah modern eh maaf Tuhan ada apa eh ini ada surat Tuhan buat non-linja non-linja lagi belajar betul-betul saya tidak berani mengganggu jadi ini surat saya berikan saja sama Tuhan ah ya ya isi engkau tukang sayur Tuhan dari tukang sayur bereset perfil mau apa itu tukang sayur berani-berani bikin surat sama si rince coba ya baca itu surat ik mau tahu itu tukang sayur tukang sayur mau apa sah ya Tuhan ayo cepet baca ya 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 Tuhan kau maneteh bidadari turun dari langit si lince turun dari langit memangnya silince itu para drop tentara payung aduh baca terus sejak bertemu muka oe tidak pungguh perasaan oe kesal disuruh siapa manih jadi orang cantik aduh lince oe hoa ini ya apa itu artinya woi bisa artinya aku cinta padamu ya ya berani cinta tukang sayur berani bikin surat cinta sama anak Tuan Charles yang terhormat tidak tahu diri Pantes ik curiga kenapa dia kasih ikan tongkolnya buat dicicil terlalu ini tukang sayur bener-bener mesti dibikin lapor sama polisi betul Tuhan semua tukang sayur kita laporkan sama polisi wala misi wah Tuhan itu tukang sayurnya datang ke sini ya berani dia datang ke rumah eh wala misi bagus kebutuhan sekali ayo buka pintu iya ya Tuhan bagus memang ik lagi tunggu kedatangan jenis oi abu maaf kenakan ini oi horyang Tua tidak usah omong eh sudah tahu ya ini monyet Tua haa apa monyet Tua jangan banyak omong ya memang monyet Tua kira-kira WT tamu masa sama tamu bilang monyet Tua segarang haa tidak peduli seh sekali monyet Tua tetap monyet Tua hidup monyet Tua aduh-aduh kalau omong dia pakai pikiran minyak sedikit apa dosa woi coba apa dosa woi haa jangan pura-pura ye berani bikin surat cinta sama silince toh oh suwa itu monyet Tua di mana jangan ikut campur eh betul toh saya kirim surat cinta sama silince Oh betul and jitau ek ini papinya silince toh Oh iya atau papi what ye berani bilang-bilang papi sama ek hai 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 kalau sama calon matua WT halus sopak atuh berengsek apa ye minta dihajar betul pap apa itu pap jauh bodoh Oh maaf Tuhan dasar Tua bangka bukan dari bangka dari Cirebo jadi Tua Cirebo atau bukan Tua bangka Jangan main-main ini betul-betul penghinaan keterlaluan monyet Tua aduh-aduh tidak ada aduh-aduh memang jemput sahabat ayo pergi dari sini keluar haa boleh tidak apa-apa oi mau pergi tapi ingat ingat apa ingat ya ya ingat apa ingat ikan toko berum-rum nastoro mana juga tidak punya malu sudah tua tidak mau bayar ikan toko jangan ngomong begit-begit dari sini heo bayar ikan toko betul hayo bayar ikan toko jangkot bodoh Oh maaf Tuhan makin tidak bisa bertengkap jangan ikut-ikutan n hai pagi dari sini hayo bayar ikan toko monyet tua ikan toko calon cengko resep monyet tua calon cengko maaf Tuhan saya ini dari perusahaan asuransi mulut saya mengajak Tuhan supaya masuk apalagi toh ini ik lagi pusing datang lagi ya isi asuransi mulut tapi asuransi mulut ini ah kevelah boro-boro mikirin mulut ik lagi marah sama ini monyet tua waduh jadi Tuhan mau asuransikan mulut monyet tua jangan ikut-ikutan omong monyet tua orang selebau loh ini 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 tukang sayur monyet seh hidup sayur monyet diam seh ayo pergi dari sini betul Tuhan ayo pergi dari sini bayar tuh tuh ikan toko sudah bayar ikan toko terus masuk asuransi bereset semua pelfilm vandukar dhormat seh altisuh almal kevel kebersihan dan kenapa ini si lincer orang tua bertengkar ini malah pada menghilang lincer lincer siapa aduh oh 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 ini lincer apa itu waini waini itu artinya banyak ikan toko jangan main-main dikira saya tidak tahu artinya waini waini itu artinya ayo masuk asuransi orang gila semua seh hidup orang gila diam seh ini ada apa pak kok ribu-ribu apa ada apa ya tidak lihat papi lagi perang ya dari mana seh rincer lagi menghapah karung papen menghapah sejarah asuransi ya diam semua tidak sabar ngamuk dan jago istri jangan pak jangan aduh kau maman kau maman ya ada apa lincer eh Bapak ya Hai apa jepang ribu-ribu betul Om ini Bapak saya Pak kenakan eh ini om Charles papinya lincer ya jadi ini ya Pak ini calon-calon asuransi bukan Pak calon-calon menantu Bapak ya tapi kalau begitu eh Tuan Minoto ini lho bukan Tuan Minoto Pak Om Charles lah iya jadi ik calon besan dia itu aduh maaf ya ya saya baru tahu kok ya 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 sama-sama maaf ik senang punya calon menantu dia tadinya si lincer ditaksir sama si monyet tua itu apa monyet tua banyak ikan tokoh kalau ini di depan calon besan masa bodoh banyak ikan tokoh tenang 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 jangan bertengar ingat kita semua harus masuk asuransi diam mana orang selebor hidup selebor luar diam semua dia ik tidak senang kenapa ini semua jadi rame-rame di rumah ik keluar semua tenang tenang tenang-tenang ingat Argentina Om peduli Argentina keluar semua bagaimana urusan ikan tongkoh ah ikan tongkoh pergi ke Argentina ah pergi keluar ya juga asuransi keluar lah saya ini kan calon besan besan tidak peduli siapa mau besanan dengan Yesa eh apa dikira aku juga mau besanan dengan situ man ayo pulang waduh wah tidak ada waduh-waduh itu mau lurut sama bapak atau sama si Minoto tapi Pak ah tidak ada tapi menurut apa mau di durahak eh dur 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 kok oh suhaka ayo pulang ayo pulang sebentar Pak itu dalam karung ayo peluang sebentar itu kucing karung eh ayo pulang takkan panggw iya Pak aduh kau mamat kau mamat tunggu mau kemana ye ah eh eh jangan pergi dulu jangan pergi dulu bagaimana ikan tongkoh ha 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 hal pergi semua bagaimana ini mau Hai have apa itu Astaga kucing dalam karung aduh orang ramai-ramai bertengkar ini ada kucing malah pacaran dalam karung oh Kedewa mesra lagi ya 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 inilah cinta dalam karung ya 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 Sub indo by broth3rmax